Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya NR17 Kanari ya teman-teman Di video kali ini Saya akan membahas tentang Kawin cabut dan kawin tanam Teman-teman Jadi sebelumnya dari 2 cara tersebut Itu ada kelemahan dan kelebihannya Masing-masing Mungkin nanti akan saya bahas di video selanjutnya Jadi yang akan saya bahas kali ini Hanya tentang Perbedaan dan bagaimana Cara saya melakukan Dengan kedua cara kawin Tersebut ya teman-teman Oke langsung saja kita Simak videonya sampai akhir ya teman-teman Ya itu tadi contoh video saya Yang saya lakukan dengan menggunakan kawin cabut ya teman-teman ya Jadi kali ini kita akan membahas yaitu tentang kawin tanam dan kawin cabut Jadi apa sih perbedaannya dan sebenarnya ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing teman-teman ya Mungkin nanti akan saya bikinkan video di video selanjutnya Jadi disini saya hanya akan mencoba membikinkan tutorial yaitu tentang bagaimana sih secara saya untuk melakukan dengan dua cara tersebut Kita ke kawin cabut dulu ya teman-teman ya Jadi untuk kawin cabut ini sendiri kebetulan memang saya dari awal terkena itu saya menggunakan sistem kawin cabut teman-teman Jadi kenapa saya menggunakan sistem kawin cabut Karena memang ada beberapa faktor nanti saat saya alami yang kemarin-kemarin ya teman-teman ya Jadi kalau betina kita sudah memang mudah untuk kita kawinkan Kita jodohkan itu ya cepat berjodoh dan tidak galah Nah itu biasanya saya menggunakan sistem kawin cabut teman-teman Untuk kawin cabut sendiri itu saya lakukan di pagi hari itu selama 2-3 kali kawin teman-teman Jadi kita lihatin sambil kita pantau setelah sudah kawin 2-3 kali saya ambil lagi cantanya Dan itu saya ulang di sore harinya lagi juga teman-teman Jadi sore hari saya kita pantau juga 2-3 kali kawin kita cabut lagi Dan secara itu saya lakukan berturut-turut selama 3 hari teman-teman Biasanya setelah 3 hari kita kawinkan Nanti di hari keempat atau hari kelimanya Ya sudah betul betinanya teman-teman Seperti itu Terus kalau untuk dari sistem kawin tanam Kebetulan nanti akan saya bahas juga videonya Nah untuk selanjutnya yang kawin tanam ya teman-teman Jadi kalau di kawin tanam kebetulan saya baru kali ini mencoba Karena memang saya punya betina itu di rumah ternyata dia susah untuk dijodohkan teman-teman Jadi dia galak terus tidak mudah seperti dengan betina yang lain Gampang apa istilahnya ngeper itu ya teman-teman Kalau sudah ngeper dan sekiranya berjodoh Memang saya lakukan dengan sistem kawin cabut gitu teman-teman Oke langsung saja kita simak yang pembahasan tentang kawin tanam ya teman-teman Oke ini jadi ini ya teman-teman ya Dengan sistem kawin tanam Jadi antara jantan dan betina Kita jadikan satu seperti ini Kebetulan ini Betina saya yang bone hijau ini ya teman-teman ya Saya dapat sekitar ya hampir 2 bulan yang lalu Baru beberapa hari yang lalu juga baru kondisi ya teman-teman ya Jadi memang ya prosesnya itu Kalau kita beli dari siapan ya agak sabar ya teman-teman ya Jadi setelah saya Selama 2 bulan itu Saya lihat ternyata Dia sudah sering tidur sarang teman-teman Jadi sudah muntri juga seperti ini Terus kebetulan Kemarin saya kawinkan dengan pejantan saya yang lain juga Kok kayaknya tidak berjodoh Kelihatan galak seperti itu teman-teman Terus akhirnya Saya menggunakan cara ini teman-teman Karena juga Kasus betina yang seperti ini ya Yang memang dia susah untuk dijodohkan Atau galak Kalau kita menggunakan sistem cabut Agak susah teman-teman Jadi memang kita mungkin harus mengundiskan lebih lama lagi Seperti itu Jadi saat ini Memang saya jadikan satu seperti ini dengan pejantan saya Walaupun ini sudah dua hari teman-teman Saya jadikan satu sudah dua hari Pejantan juga sudah Tiap hari nyerek ya Tapi kebetulan memang Betina saya ini masih Sedikit galak Tapi sudah ada tanda-tanda Mau jodoh Saling bercucuk-cucukan seperti itu Jadi akan saya tunggu Sampai Tiap hari kita lihat juga ya teman-teman Disarangnya Kalau saya biasanya Kemarin yang disarankan sama teman-teman Yang sudah senior Setelah kita jadikan satu seperti ini Kita Lihat Untuk perkembangnya Di setiap hari Sudah bertelur apa belum Seperti itu teman-teman Jadi kalau Mungkin kita sibuk Tidak sempat melihat Sudah jodoh dan Mau kawin apa belum Kita Tinggal saja tidak apa-apa teman Jadi Kita pantau setiap pagi atau sore Kita lihat di sarangnya Dia sudah bertelur apa belum Jika Dalam waktu tiga Atau sampai mungkin lima hari ke depan Memang Si betina kita lihat Sudah bertelur satu Biasanya Kalau saran dari Teman-teman yang lainnya Langsung Jantannya dicabut Teman-teman Jadi Mungkin dia sudah Kawin ya Sudah Berproduksi Melur satu Langsung Kita ambil Jantannya Seperti itu ya teman-teman Oke Itu tadi ya teman-teman Video saya tentang Bagaimana sih Perbedaannya Dari dua Cara tersebut Dan Bagaimana Cara saya untuk Mempratikannya Sebetulnya 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 Kalau untuk Dari Sebeda kekurangan Dan kelebihannya Itu ada sendiri Masing-masing Teman-teman Jadi mungkin Nanti saya akan Bahas di video Selanjutnya Ya teman-teman Jadi Di video kali ini Saya tidak Bermaksud Untuk Menggurui ya teman-teman Ya karena Saya juga Pertanak Pemula Jadi harapan saya Semoga Bermanfaat juga Untuk Teman-teman Yang pemula juga Mungkin seperti Saya yang baru Memulai untuk Betanak Penari Dan lain-lain Seperti itu Jadi Benar-benar video Yang saya buat Ini juga Benar-benar Saya lakukan Dan saya Hasil dari Cari ilmu Yang Ketempat teman Yang sudah Senior ya Teman-teman Seperti itu Jadi ada Kurang dan lebihnya Saya mohon maaf Semoga Bermanfaat Untuk Teman-teman Pemula Dan Kita selalu Diberikan Kelancaran Dalam Betanak Penari Cukup sekian Ada kurang dan lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh